Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Dodi Priyadbono dari DodiAnimation.com Dan senang sekali kali ini saya kembali Akan memberikan tutorial Bara teman-teman semua Terutama yang suka dengan software Blender ya Nah di tutorial kali ini saya akan membahas Tentang dasar penggunaan dari software Blender Versi 3 Jadi sekarang sudah sampai di versi 3 ya teman-teman Nanti tutorialnya Kemungkinan akan panjang Jadi saya agak cepat sedikit untuk menerangkannya Di sini saya akan mengajarkan teman-teman Dari dasar untuk penggunaan software Blender Sampai berhasil membuat satu buah model Seperti ini Ini adalah sebuah virtual stage Atau panggung virtual Yang nanti akan saya ajarkan Mulai dari dasar, mulai dari teknik modeling Kemudian pencahayaan Material sampai ke animasi sederhana Seperti ini Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari Dasar penggunaan software Blender versi 3 terutama ya Silahkan lihat video ini sampai akhir Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol subscribe Kalau teman-teman suka tutorial dari saya dan kasih like juga boleh ya Sebelum kita masuk ke dalam tekniknya Saya akan terangkan dulu tentang software Blender Jadi apa itu sih software Blender? Saya akan buka website Blender di sini Teman-teman bisa buka website Blender yaitu Blender.org Nanti akan menemukan banyak sekali informasi yang teman-teman bisa dapatkan Yang pertama tentu saja kita bisa mendownloadnya Di sini ada tombol download ya Kita bisa klik tombol download ini Nanti kita akan lihat di sini Di bagian menu download ini Adalah versi terbaru yang saat ini teman-teman lihat Nah sekarang di bulan Maret ini 2022 Di versi Blender sampai di 3.01 Tapi kemungkinan nanti teman-teman tentu saja akan melihat di versi yang lain Ya karena sudah berjalan terus seperti itu Di bawahnya ada keterangan bahwa ini untuk Windows Karena saya membukanya di Windows Kemudian installernya Ukuran besarnya file dari software Blender yaitu 203 MB Tidak terlalu besar ya Jadi hanya 200 MB saja Di bawahnya ada beberapa versinya dari software Blender ini Yaitu untuk Windows Kemudian ada untuk Mac OS dan untuk Linux Jadi disesuaikan dengan OS dari teman-teman Nah untuk Windows sendiri terbagi menjadi 3 ya Ada yang versi installer Ada yang versi portable Jadi teman-teman tidak usah menginstallnya Cukup di copy saja ke hard disk atau ke flash disk Kemudian teman-teman bisa langsung menggunakan tanpa harus menginstall Kemudian di sini ada versi yang didownload dari Microsoft Store Ini sama dengan yang installer ini sebetulnya Oke itu ya keterangan dasar tentang installer dari software Blender Teman-teman saya akan download dan di install Cara menginstallnya juga mudah sekali Cukup next, 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 next Maka akan selesai Dan kalau teman-teman mendownload yang versi portable tadi Tidak perlu menginstallnya Nah berikutnya kalau teman-teman ingin lihat spesifikasi Apakah komputer teman-teman bisa menggunakan software Blender atau tidak Silahkan lihat di dalam tab requirement di sini Nanti teman-teman akan melihat bahwa Di bawah sini ada minimum hardware dan rekomendasi dari hardwarenya Untuk minimumnya itu disarankan menggunakan yang quad core atau 4 core Yaitu mulai dari Intel i5 ke atas Tentu saja i5, i7, dan i9 disini sudah yang rekomendasi Kalau teman-teman menggunakan yang AMD Teman-teman bisa menggunakan yang minimum adalah Ryzen 5 ke atas Dan untuk RAMnya minimal 8GB Yang direkomendasikan adalah 32GB Kemudian untuk VGAnya minimal 2GB Dan rekomendasinya adalah 8GB Oke itu ya teman-teman Keterangan lain teman-teman bisa cek di bawahnya Di sini ada untuk keterangan VGA yang support apa saja Kemudian versi-versi lain dari software Blender ini Kalau teman-teman hardwarenya ternyata tidak sanggup untuk membuka versi dari 3 ini Maka teman-teman bisa saja mendownload versi yang lebih lama Di sini ada yang preferred version Teman-teman bisa menelit versi yang tentu lebih mampu untuk di hardware teman-teman Seperti misalnya versi 2.7 atau 2.8 Nah untuk tutorial yang versi lama seperti 2.7, 2.8 Itu sudah pernah saya buatkan juga di Youtube Silahkan teman-teman cari saja Atau nanti saya sertakan di bawah video ini ya di deskripsi Nah itu ya Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas Blender yang teman-teman bisa gunakan Meskipun software Blender ini gratis Tapi dia memiliki banyak sekali fungsi Seperti misalnya kita tentu saja bisa melakukan proses modeling Membuat objek Kemudian bisa melakukan rendering Kemudian juga bisa melakukan proses modeling sculpting Kemudian bisa rigging dan animasi Kemudian bisa membuat animasi 2 dimensi dengan menggunakan grease pencil Bisa melakukan proses visual effects seperti misalnya camera tracking Compositing dan lain-lain Kemudian di Blender juga siap dengan simulasinya Untuk simulasi api, air Kemudian rigid body dan lain-lain Itu sangat lengkap sekali Bisa juga melakukan proses video editing dan lain-lain Silahkan cek sendiri teman-teman ya Jadi meskipun software Blender ini gratis Dan installernya kecil Tapi fasilitasnya banyak sekali Jadi saya rekomendasikan teman-teman Untuk menggunakan software Blender ini Nah bagi teman-teman yang ingin mempelajari software Blender dari dasar Saya juga punya tutorial yang lengkap sekali Silahkan teman-teman lihat di website saya yaitu dodianimation.com Nah disana ada banyak tutorial Baik itu dari software Blender Kemudian ada tutorial Unity Tutorial 3ds Mac, After Effects dan lain-lain ya Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman Disini ada tutorial dari Blender yang untuk versi lama 2.7 Ada Kemudian 2.8 juga ada 2.9 dan versi 3 juga ada Disini ada tutorial Jogon Blender yang Bisa digunakan teman-teman untuk belajar dari dasar sampai mahir Terutama yang versi 2.9 sampai versi 3 ini Silahkan cek sendiri di website-nya Dan nanti hasil akhirnya itu seperti ini ya Jadi teman-teman akan diajarkan Membuat karakter seperti ini Ini keren sekali Ini modeling rumah Kemudian modeling mobil Dan juga nanti diajarkan Rigging tulang, animasi Dan rendering menjadi video Silahkan cek di website saya Kalau teman-teman ingin order Tinggal klik saja tombol disini ada Saya mau order Nah bagi teman-teman juga yang ingin belajar software Photoshop Ini juga ada tutorial Photoshop dari adik saya sendiri Disini ada 3 buah tutorial yang lengkap sekali Silahkan cek linknya di deskripsi dari video ini ya Nah tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita akan membuka software Blender Ini adalah software Blender versi 3 Dan untuk awal sekali saya akan mereset ini Kita akan masuk ke dalam menu file Kemudian disini ada default Dan kita klik load factory settings Ini supaya nanti tampilan yang kita gunakan itu sama Jadi ini setelah sudah saya ubah ya Saya modifikasi tampilannya Ini saya reset lagi ke factory setting Atau setting awal Setting pabrik ya Istilahnya seperti itu Jadi ini sama nanti tampilannya dengan yang teman-teman gunakan Nah tapi tentu saja saya akan melakukan sedikit perubahan Supaya teman-teman nanti lebih nyaman Dalam melihat tutorialnya Yang pertama saya akan perbesar dulu Tombol-tombol yang ada disini Saya akan masuk ke dalam menu edit Preferences Kemudian di dalam menu tab interface Disini ada resolution skill Saya akan tarik ke kanan sedikit Perbesar sampai disini tombol-tombolnya Hurufnya menjadi lebih besar ya Sehingga teman-teman bisa melihat dengan jelas Ya ini resolution skill Kemudian saya juga akan menyalakan satu buah add-on Di tab add-on disini Kita ketikkan yaitu screen Saya tuliskan screen seperti ini Nanti akan muncul disini adalah Sistem screencast keys Nah sistem screencast keys ini adalah Fasilitas yang nanti Untuk menampilkan keyboard shortcut Maupun mouse yang saya gunakan Jadi ini teman-teman bisa juga Menginstallnya ya Ini bukan bawaan defaultnya software blender Jadi teman-teman harus menginstallnya dulu Disini ada tombol install ya Saya sertakan installernya di deskripsi video ini Nanti silahkan di install dulu Kemudian setelah di install Langsung dinyalakan seperti ini Nah nanti akan muncul di sebelah kanan Kita bisa klik N Klik N di keyboard Nanti disini akan ada screencast key Dan ini bisa kita cawang Untuk warnanya saya gunakan kuning saja Biar kelihatan lebih jelas Kemudian kalau misalnya ini Saya klik N disini Maka disini akan muncul Keyboard shortcut maupun mouse yang saya gunakan Nah seperti itu ya Itu fungsi dari screencast key Oke langsung saja Saya akan tunjukkan kepada teman-teman Tentang teknik pembuatan virtual stage Seperti yang tadi saya tunjukkan ya Tapi saya tidak akan ajarkan dari dasar Karena dasarnya sudah pernah saya ajarkan Di video tutorial Dasar blender 2.9 Silahkan cek videonya Disana sudah saya ajarkan bagaimana Cara melakukan proses navigasi tampilan Seperti ini Untuk merotasi tampilan Untuk zoom in zoom out Untuk pan view Menggeser tampilan Maupun untuk transformasi objek ya Bagaimana menggunakan tools yang di sebelah kiri ini Untuk menggeser Memindahkan objek Untuk merotasi objek Untuk melakukan perubahan skala objek Nah itu semuanya sudah saya ajarkan di Tutorial dasar blender versi 2.9 Jadi teman-teman lihat dulu di video itu Baru teruskan ke sini Kalau ingin membuat virtual stage Kita akan mulai dari pembuatan State-nya Atau panggungnya ya Disini sudah ada satu buah objek Yaitu objek kotak Kita akan masuk ke dalam menu edit Mode Disini ada edit mode Objek mode ya Kita ganti menjadi edit mode Kalau teman-teman silahkan klik tap saja di keyboard Maka otomatis akan berubah Dari objek mode ke edit mode Nah sekarang sudah menyala berwarna orange Ini artinya sudah aktif Kalau misalnya belum aktif ya Terklik di luar seperti ini Dia akan hilang warna orangenya Kita tinggal klik A saja di keyboard Maka akan terseleksi semua Kita akan melakukan perubahan skala ya Klik S S untuk skill dan Z untuk sumbu Z Seperti ini Kita tarik ke dalam Kalau tarik ke luar dia akan memanjang Tapi kalau tarik ke dalam dia akan memendek Nah sumbu Z ini juga sudah saya terangkan di video dasar blender 2.9 ya Sumbu Z ini sumbu yang berwarna biru Sumbu yang menunjukkan arah ke atas maupun ke bawah Jadi kalau saya tekan Z Maka kita akan mengaturnya ke atas dan ke bawah Seperti itu Nah sekarang kita akan lebarkan ini ke kiri dan ke kanan Saya akan gunakan view nya seperti ini ya Ini yang hijau ini adalah sumbu Y Ini saya gunakan untuk depan belakang Sementara X nya untuk kanan kiri X yang berwarna merah ya Di sini kita bisa lihat X nya yang berwarna merah Nah saya akan lebarkan ke sumbu X ya S untuk skill Skala dan X untuk sumbu X Jadi kita tarik seperti ini Nah dia akan melebar ke arah garis yang berwarna merah atau sumbu X Oke seperti ini Sekarang saya akan potong ini menjadi dua Jadi untuk memotong kita menggunakan Satu buah shortcut yaitu ctrl R Dan arahkan mouse ke sini Ya ctrl R ini istilahnya loop cut Jadi teman-teman kalau misalnya belum pernah menggunakan Tulis aja dulu di kertas Tuliskan supaya teman-teman nanti bisa mengingatnya lagi ya Ditulis di kertas ctrl R untuk loop cut atau memotong Kemudian arahkan mouse ke sisi sebelah sini Atau sisi sebelah sini Karena kalau diarahkan ke sisi sebelah kiri Maka garisnya akan memanjang dari kiri ke kanan Begitu juga kalau kita letakkan mouse di sebelah kanan Garisnya akan memanjang dari kanan ke kiri Kalau di tengah sini Maka dia akan membelah dari atas ke bawah Jadi posisi mouse ini menentukan arah potongannya Oke saya letakkan di sini dan kita scroll dua di mouse ya Jadi mouse scroll itu kita bisa dorong ke atas Supaya dia bertambah jumlah segmennya seperti ini ya Kita tidak butuh banyak kita hanya butuh dua saja seperti ini Kemudian kita klik kiri dua kali Klik-klik ya jangan sampai satu kali Karena kalau satu kali dia masih bisa digeser kanan-kiri Oke setelah ini kita potong Di sini akan muncul ada garis baru Garis baru ini kita sebut sebagai segmen Segmen ini sekarang sudah membagi objek menjadi tiga kotak Nah tiga kotak ini tentu saja sama besarnya ya Karena kita tadi sudah langsung klik kiri dua kali Dia tidak bergeser ke kanan dan ke kiri Maka dia akan memiliki ukuran yang sama besar semuanya Nah kita bisa mengatur lagi untuk ukurannya ini Dengan cara kita seleksi edge-nya Ini adalah seleksi edge ya Saya akan terangkan lagi ini Di sini ada tiga buah seleksi Seleksi yang pertama namanya vertex atau titik Seleksi kedua ini adalah edge atau garis Maka kita bisa menyeleksi garisnya seperti ini Kalau yang vertex tadi yang kita seleksi adalah titik-titiknya ini Edge itu garis-garisnya Dan yang terakhir ada face Untuk menyeleksi permukaannya seperti ini Dia akan terlihat berwarna orange saat kita seleksi Saat kita klik kiri ya Oke sekarang kita bisa menyeleksi edge atau garis Dan kita seleksi berputar Kalau di klik kiri satu garis Dia hanya aktif satu saja Tapi saat kita gunakan ALT di keyboard Tahan ALT di keyboard Kita klik kiri di sini Maka dia akan menyeleksi berputar seperti ini Semua akan terseleksi Nah untuk menyeleksi lagi Kita bisa menahan ALT seperti tadi Dan juga tombol shift di keyboard ya Keyboard shift Sehingga kita bisa menyeleksi lagi Berputar dan juga kita seleksi dua ini Nah setelah kita seleksi seperti ini Kita bisa melakukan perubahan skala lagi Di sumbu X Ingat yang sumbu X ini adalah sumbu yang berwarna merah di sini Nah ini dia sumbu X Kita bisa menggesernya Dengan cara kita klik S untuk scale Dan X untuk sumbu X Kemudian kita bisa tarik ke kanan ke kiri Untuk membuatnya melebar atau menyempit ke tengah Nah saya akan buat seperti ini Ya saya akan buat ini agak menyempit sedikit Nah teman-teman bisa berlatih seperti itu terus Untuk melatih kepekaan ya Jadi kalau misalnya nanti Mouse-nya diletakkan di tengah Mouse-nya diletakkan lebih jauh Itu akan seperti apa efeknya Dan juga untuk melancarkan keyboard shortcut tadi Yang sudah saya terangkan Nah sekarang Kita akan menyeleksi face yang ada di depan sini Kita gunakan seleksi face ini Dan kita seleksi yang ini Dan kita gunakan E Untuk extrude Atau menambahkan face baru Seperti ini Nah kita membuat seolah-olah ini seperti huruf T ya Jadi setiap kali kita seleksi face Dan kita tekan E Atau extrude Maka kita bisa menambahkan Face baru yang muncul Seperti ini ya Kalau kita tekan E Dia akan muncul Nah saya akan undo Untuk mengandu kita gunakan saja Ctrl Z Dia akan mengulangi lagi Kejadian sebelumnya Jadi ini saya akan kembalikan seperti ini Nah seperti itu Jadi teman-teman sudah belajar beberapa keyboard shortcut Yang pertama tadi S untuk skala Skala objek Kemudian E untuk extrude Kemudian Ctrl R untuk loop cut Atau untuk memotong Dan nanti akan ada shortcut-short cut lain Yang juga teman-teman harus ingat dan pelajari Nah sekarang Ada juga kemungkinan yang bertanya Kalau misalnya Bagaimana jika ini ada ukurannya Atau lebih presisi Karena tadi dari tadi Kita buat tanpa Menggunakan ukuran ya Yang penting terlihat Sudah cukup bagus Nah sudah Nah tapi kalau Menggunakan ukuran bagaimana Ya bisa juga tentu saja Di blender Saya akan menyalakan Satu buah add-on lagi ya Di dalam menu edit Preferences Kemudian kita Kembali ke tab add-on Seperti tadi disini Dan kita ketikkan disini Ini saya klik silang dulu Ketikkan namanya Mr. It ya Mea Sury Nah kita akan menemukan disini Ada 3D view Mr. It Kita klik Ini Kota ini kita cawang Dan jangan lupa di save disini Save preferences Kemudian kita tutup Nah Kita klik N Di keyboard Kita akan menemukan di menu tools Atau di menu view ya mungkin ya Oke di menu view ternyata Jadi kita bisa lihat di bawah sendiri disini Ada Mr. It tools Nah apa itu Mr. It tools Ini adalah untuk mengukur Objek Jadi kita bisa menggunakan Seleksi vertex Atau titik ini Kemudian kita seleksi titik ini Ya satu Atau mungkin yang di belakang dulu ya Titik yang ini Di kiri Dan di kanan Tahan shift di keyboard Maka kita menyeleksi dua titik ini Kita akan mengukur Panjang dari titik ini Dan titik ini ya Titik A dan titik B ini Kemudian kita klik show disini Dan kita klik segmen Nah Maka akan muncul disini Ukurannya adalah 8,13 M Atau meter Nah untuk unitnya ini Kita bisa lihat di bawah Dari Mr. It ini Disini ada unitnya adalah meter Kita bisa ganti dengan unit yang lain Seperti misalnya Sentimeter Millimeter Feet Inci Dan lain-lain ya Jadi kita sesuaikan saja dengan Kebiasaan kita Saya rasa untuk meter Untuk unitnya meter cukup ya Jadi kita bisa melihat ini Oh ini panjangnya 8 meter Nah kalau kita ingin melihat Panjang dari sini Ke sini Kita bisa nyalakan ini Seleksi ini Tahan shift di keyboard Dan klik ini Dua buah titik ini sudah menyala Kita bisa klik segmen disini Maka kita akan melihat disini Ada ukurannya adalah 3,35 meter Atau 35 cm Warnanya biru ya Kita bisa lihat di bawah sini Disini ada dua buah Kita bisa melakukan Perubahan warna Kalau ini tidak terlihat ya Kita bisa klik disini Kita ganti warnanya menjadi Yang lain tentu saja Jadi kita bisa mengolah Warna dari textnya Oke Lebarnya berapa Ini kita bisa seleksi ini Kesini Tahan shift Dan kita klik lagi Disini ada segmen Kita bisa melihat disini Untuk Lebarnya 2 meter Kemudian ini Kita tahan shift disini Kita seleksi ini Ini kita klik lagi Segmen 3 meter Lebih 67 cm Seperti itulah ya Jadi teman-teman bisa saja Merubah-rubah ini Misalnya ini terlalu panjang Diseleksi saja Space yang ada disini Kemudian digeser Menggunakan panah ini Atau grab tool Ini bisa digeser-geser Seperti ini Sehingga kita bisa menyecakan Jika ingin panjangnya Hanya 3 meter Maka kita geser saja Ini maka secara real time Angka yang ada di dalam Mr. It juga akan berubah Nah seperti itulah ya Kita bisa geser ini Misalnya 3,3 meter saja Misalnya kita geser saja ke kiri Ya Maka dia akan Berubah seperti itu Nah ini juga kita bisa atur Seperti itu ya Nah sampai disini video yang pertama Karena durasinya sudah sangat panjang sekali Sudah hampir 20 menit Nanti kita teruskan lagi di video berikutnya Untuk menambahkan objek-objek yang lain Sekaligus untuk pencahayaan material dan animasinya Sampai bertemu di video yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya